Hembusan angin hitam bertiup melalui wilayah laut yang lebih gelap dari langit malam. Beberapa sinar kemasan muncul di Cakrawala dan langsung bertabrakan dengan pulau hitam di tengah wilayah laut. Kemunculan berkas cahaya di langit malam yang seperti tinta ini sangat menarik perhatian. Siapa? Iblis berkepala ular di pulau itu langsung berteriak keras saat merasakan kelainan itu. Namun, saat dia berbicara, kekuatan abadi yang keluar dari berkas cahaya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya seperti bangunan yang runtuh, langsung runtuh. Ketika iblis lain melihat ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Ah! Tidak bagus, ada situasi. Cepat, cepat beritahu penguasa pulau. Seseorang di sini untuk menimbulkan masalah. Kalian hentikan mereka dulu, aku akan pergi memberitahu penguasa pulau. Suara panik dan ketakutan memenuhi seluruh pulau. Sejumlah besar setan keluar dari pulau hitam dan langsung menyerang para tamu tak diundang. Pulau yang damai itu segera berkobar. Namun, salah satu orang di dalam berkas cahaya dengan ringan bertepuk tangan. Hembusan kekuatan abadi berubah menjadi cincin pohon yang turun. Semua iblis yang bersentuhan dengannya hancur dan mati seketika. Semuanya langsung terbunuh. Metode mengejutkan seperti itu membuat orang gila. Siapakah orang-orang ini? Mereka datang ke sini dan mulai membunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mungkinkah mereka adalah musuh penguasa pulau kegelapan ekstrim? Namun, tempat ini sangat tersembunyi. Bagaimana mereka menemukannya? Selain itu, penguasa pulau kegelapan ekstrim tidak pernah menyinggung siapapun sebelumnya. Setan yang ditempatkan di pulau itu melarikan diri dengan panik. Hanya dengan satu pertemuan, nyali orang-orang ini sudah dihancurkan oleh pihak lain. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli peringkat apa iblis itu, selama mereka bergegas maju, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Daripada membuang nyawa mereka, lebih baik melarikan diri dulu. Orang-orang ini membantai dengan sembrono di pulau kegelapan ekstrim secara alami menarik penampilan penguasa pulau. Tidak lama kemudian, sejumlah besar sosok hitam terbang keluar dari tengah pulau dan langsung menyerbu. Hanya siapa yang berani kurang ajar di sini. Orang-orang ini bergegas mendekat dan berdiri dalam garis lurus di pulau hitam ekstrim. Melihat mereka, orang-orang ini semua memiliki kepala binatang dan tubuh manusia. Beberapa dari mereka benar-benar telanjang, sementara yang lain memiliki kulit binatang yang menutupi tubuh mereka. Mereka tampak ganas dan tidak sedap dipandang. Pemimpinnya adalah pria kuat berkepala singa. Otot orang ini menggembung dan dia memakai armor hitam. Dia adalah satu-satunya di sini yang memiliki pakaian. Dia membuka mata emasnya dan menatap, sinar cahaya. Dia mengeram, apakah kamu yang berperilaku kejam di pulauku? Raungan itu memekakan telinga, seolah hendak membelah langit. Suara ini cukup untuk menunjukkan kemarahan dari keberadaan berkepala singa ini. Berlutut. Ini adalah jawaban untuk pria berkepala singa. Setan-setan terkejut. Apakah saya perlu mengulangi diri saya sendiri? Seorang pria tampan berjalan keluar dari sorotan cahaya. Dia menatap pria berkepala singa dan bertubuh manusia itu dan berteriak, berlututlah, atau aku akan menghancurkanmu. Anda. Pria berkepala singa itu menjadi marah, menunjuk pria itu dan berteriak, kalian semua, serang. Ambil kepala orang itu, bunuh. Iya pak. Seorang pria berkepala harimau dan bertubuh manusia langsung bergegas menuju pria tersebut. Namun, saat dia bergerak, roda emas tiba-tiba muncul di udara dan langsung melilit pria berkepala harimau itu. Roda emas ini seperti pisau paling tajam, langsung bolak-balik di tubuh pria berkepala harimau itu. Dalam waktu kurang dari tiga detik, roda emas menghilang, dan pria berkepala harimau itu membeku di udara. Dengan sangat cepat, tubuhnya seperti tahu yang telah dibelah, dibelah satu per satu, dan hancur berkeping-keping satu per satu. Pada akhirnya, itu rusak dan jatuh ke air laut yang gelap gulita di bawah. Darah segar mewarnai air laut menjadi bunga. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya roh iblis. Itu adalah, kaisar roh. Semudah memetik buah untuk dibunuh. Mata pria berkepala singa itu melebar. Kesombongan dan tirani sebelumnya telah lama menghilang. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat orang di lingkaran cahaya dengan ketakutan yang mendalam. Sekarang, bisakah kamu berlutut? Pria itu berteriak lagi. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan dan ketidaksabaran. Pria berkepala singa itu tidak berani ragu lagi. Dia segera mendarat di tanah dan berlutut. Kepalanya membentur tanah, dan dia benar-benar ketakutan. Kami serahkan. Kami serahkan. Tolong jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Pria berkepala singa itu berteriak dengan suara gemetar. Lingkaran cahaya perlahan mendarat di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata ada tujuh pria dan wanita. Namun, di antara tujuh pria dan wanita, pemimpinnya sebenarnya adalah seorang gadis muda yang mengenakan jubah putih dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Gadis muda itu sangat cantik, seolah-olah dia adalah mahakarya yang diukir dengan hati-hati oleh surga. Bahkan iblis pun akan tertarik dengan penampilannya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap para pembudidaya roh iblis dengan matanya yang cerah. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang jelas dan merdu, Aku datang ke sini bukan untuk membuatmu tunduk, tetapi untuk membuatmu memasuki dao. Hah! Pria berkepala singa itu bingung. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya, Masuk! Masuk ke dao! Masukkan! Jalur apa? Dao ilahi tertinggi! Gadis muda itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dao ilahi tertinggi! Pria berkepala singa itu tiba-tiba menyadari sesuatu, Kamu berasal dari sekte tertinggi! Itu benar! Tapi, tapi bukankah sekte tertinggi? Pria berkepala singa itu tertegun sejenak, dan segera berhenti berbicara. Dia memandang orang-orang ini dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan, saya dapat memberi tahu Anda, sekte tertinggi tidak menghilang, selalu ada, dan selalu bekerja keras untuk memurnikan dunia yang kotor ini, tetapi setelah yang terakhir perang besar, ada terlalu banyak murid dari sekte tertinggi kita yang telah pergi ke dunia suci itu sebelumnya, dan mereka telah menyelesaikan misi mereka dengan gemilang, tetapi kita belum, kita masih membutuhkan lebih banyak orang untuk memikul tanggung jawab yang telah mereka tinggalkan. Jadi saya datang ke sini. Gadis muda itu perlahan berkata. Mendengar ini, pria berkepala singa itu benar-benar mengerti. Wanita ini harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas sekte tertinggi, dan alasan dia datang ke sini kali ini adalah untuk secara paksa menarik kelompok pembudidaya roh iblis dari Pulau Hitam Ekstrim ke sekte tertinggi. Kamu, kamu adalah gadis suci dari sekte tertinggi, kan? Pria berkepala singa itu bertanya dengan hati-hati. Orang ini sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte tertinggi, jangan kalian semua bersikap kasar. Pria di sampingnya berteriak dengan dingin. Pria berkepala singa itu bergidik dan buru-buru menundukkan kepalanya. Kami bersedia bergabung dengan sekte tertinggi, bersedia. Bersedia mendengarkan perintah pemimpin sekte. Itu tidak berani melawan sama sekali. Setiap orang dari orang-orang ini adalah eksistensi yang tidak bisa ditentang oleh Pulau Hitam Ekstrim. Jika ingin bertahan, selain berkompromi, tidak ada jalan lain. Ketika kamu bergabung dengan sekte tertinggi, kamu tidak perlu mendengarkan perintahku. Sebaliknya, kamu harus bekerja keras untuk tujuan mulia dari sekte tertinggi, dan bekerja keras untuk orang-orang biasa di Myriad Worts. Gadis muda, Su Liuluo, berbicara perlahan. Ia, pemimpin sekte. Pria berkepala singa itu segera berteriak, dan pembudidaya roh iblis lainnya juga setuju. Untuk bertahan hidup, tidak ada yang berani melanggar keinginan orang-orang ini. Sangat bagus. Su Liuluo menganggup puas. Setelah pertempuran besar terakhir, sekte tertinggi tidak lagi dapat pulih. Dia kekurangan murid, jadi dia perlu merekrut orang dari seluruh penjuru dan memperluas kekuatannya untuk mempersiapkan masa depan. Pemimpin sekte Su, dengan dukungan para ahli dari sekte pencarian abadi saya, Anda tidak perlu khawatir. Mengapa Anda perlu merekrut gerombolan ini? Pria tampan di sampingnya berkata ketika dia melihat pria berkepala singa itu sudah menyerah. Itu juga bisa dianggap sebagai kekuatan. Tapi itu tidak berguna. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Su Liuluo berkata dengan acu tak acu, lalu mengalihkan pandangannya dan terus menginterogasi pria berkepala singa itu, penguasa ini akan bertanya kepadamu, apakah pintu masuk ke alam setan sejati di bawah pulau hitam ekstrim ini? Apakah itu benar-benar alam iblis sejati? Ada banyak pintu masuk ke alam setan sejati, tetapi memang ada pintu masuk yang ditinggalkan di bagian bawah pulau hitam ekstrim ini, tetapi pintu masuk ini diblokir oleh mayat seorang ahli. Itu tidak bisa dibuka lagi. Pria berkepala singa buru-buru berkata, Cukup. Su Liuluo berkata dengan acu tak acu, kalian semua, cepat ikuti aku ke alam iblis sejati. Mengapa kita pergi ke sana? Pria itu bertanya. Lima orang suci iblis dari alam iblis sejati semuanya ahli luar biasa, semuanya memiliki kekuatan peta paroh, dan dalam hal situasi saat ini, kekuatan keseluruhan alam iblis sejati bahkan lebih kuat daripada alam iblis sejati. Dan jika sekte setan sejati di alam setan sejati tidak menurun, alam setan sejati tidak akan dapat melawannya. Tetapi hari ini berbeda dari masa lalu, lima orang suci setan adalah semua talenta. Jika mereka dapat bergabung dengan sekte tertinggi dan melayani dao ilahi tertinggi, maka, dunia baru pasti akan tiba lebih cepat lagi. Kata Su Liuluo. Lima orang suci iblis. Pria itu terkejut, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi gelap. Pemimpin sekte, apakah Anda berbicara tentang lima binatang buas yang melarikan diri dari dunia abadi? Jika itu mereka, kita harus segera menangkap mereka dan menyerahkannya kepada tuannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Apa yang aku lakukan adalah memperluas kekuatan pasukan suci untuk memurnikan dunia dengan lebih baik. Su Liuluo mengangkat tangan batu gioknya dan berkata dengan acuh tak acuh kepada pria berkepala singa, kali ini, Anda akan mengikuti saya ke alam setan sejati. Anda semua berasal dari alam setan sejati, jadi Anda lebih akrab dengan tempat itu daripada saya. Dengan Anda yang memimpin, itu akan menghemat waktu. Ya, Tuan Pemimpin Sekte. Pria berkepala singa buru-buru menjawab. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Selain kamu, semua orang harus segera pergi dan menuju ke alamat baru sekte tertinggi untuk menerima baptisan cahaya suci. Hanya mereka yang telah dengan tulus menerima baptisan cahaya suci yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota sekte tertinggi. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar membersihkan kotoran dunia ini. Su Li Uluo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, hati pria berkepala singa itu melonjak, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang sekte tertinggi. Begitu mereka masuk, bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan tetap mendukung sekte tertinggi dengan sepenuh hati. Namun, mereka tidak punya pilihan lain, selain berkompromi, itu adalah kematian. Bawahan ini, bawahan ini mengerti. 912 Sen Suek Suek perlahan membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa dia berada di kol, langit dipenuhi bintang, seolah-olah sudah larut malam. Di mana ini? Bukankah aku mengejar Li Uluo? Kenapa dia ada di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Sen Suek Suek. Kau sudah bangun. Saat Sen Suek Suek tidak tahu apa yang harus dilakukan, sebuah suara yang familiar terdengar dari samping. Angin puyuh, sepasang tangan besar memeluknya erat-erat. Sen Suek Suek belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat orang itu, dia menyadari bahwa orang yang memeluknya adalah Su Sentian. Sen Tian, ini kamu. Mata Sen Suek Suek dipenuhi dengan air mata, dan akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan langsung melemparkan dirinya ke pelukannya, terisak. Tidak apa-apa, Suek Suek. Denganku di sini, semuanya baik-baik saja denganku. Su Sentian buru-buru menghibur istrinya, tetapi wajahnya yang tegas dipenuhi dengan keseriusan. Sen Suek Suek menangis sebentar, matanya merah, dia mengangkat kepalanya, menatap Su Sentian, dan bertanya dengan lembut, Sen Tian, kenapa, kenapa aku di sini? Bukankah aku mengejar Li Uluo? Kenapa ada di tempat ini? Aku juga tidak tahu. Su Sentian menggelengkan kepalanya, dan berkata, istana Kekaisaran Bela diri diserang oleh yang abadi. Itu dalam kekacauan, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda dan Li Uluo, jadi saya pergi ke penjara langit untuk mencari, dan ketika saya bergegas ke sana, saya menemukan bahwa itu sudah dalam reruntuhan, saya menemukan seorang pelayan yang cukup beruntung untuk melarikan diri, dia mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang menuju ke sini, jadi saya mengikuti jejaknya, tetapi dalam perjalanan, saya menemukan bahwa Anda tidak sadarkan diri, dan tidak bisa kembali ke Marsial Imperial Palace, jadi aku menemukan Gunung Acak untuk menenangkanmu sementara. Kata Su Sentian. Di mana Li Uluo? Sen Sueksue bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Su Sentian menutupi dahinya, ekspresinya agak putus asa. Mendengar itu, wajah Sen Sueksue langsung berubah pucat pasi. Li Uluo, mungkinkah sesuatu terjadi pada Li Uluo? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dia berkata dengan gugup, tubuhnya yang halus gemetar. Mendengar itu, Su Sentian langsung memeluk istrinya lebih erat lagi. Sueksue, jangan terlalu khawatir, Li Uluo akan baik-baik saja, kamu pingsan di jalan tanpa alasan. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti karena Li Uluo. Dia tidak ingin kamu mengejarnya, itulah sebabnya dia melakukan ini. Kata Su Sentian. Meskipun dia tidak jelas tentang situasinya saat itu, dia tahu bahwa ada makhluk abadi yang mengikuti Su Li Uluo pada saat itu. Apa kultifasi Sen Sueksue? Bisakah itu dibandingkan dengan yang abadi? Mengikuti Su Li Uluo hanya mencari kematian? Orang-orang abadi itu membantai istana Kekaisaran Beladiri. Mereka bukan orang baik, tetapi Sen Sueksue masih hidup, bukankah itu berarti sesuatu? Meskipun Su Sentian berpikir seperti itu, dia masih ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Su Li Uluo telah disiksa oleh Dao Ilahi tertinggi dari sekte tertinggi, dan telah lama melupakan keluarganya. Apakah dia benar-benar peduli dengan ibu ini? Mendengar kata-kata Su Sentian, Sen Sueksue terkejut sesaat, lalu menyeka air mata di sudut matanya dan mengangguk. Sentian, kamu benar, itu pasti perbuatan Li Uluo. Li Uluo pasti masih peduli padaku. Ini harus itu. Dia mengatakannya dengan sangat lembut dan tanpa daya. Su Sentian tidak tahu apakah dia sendiri percaya atau tidak. Tapi biarlah, yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera meninggalkan tempat yang bermasalah ini. Oh benar, Sentian, di mana ayahku? Sen Sueksue segera menoleh dan bertanya dengan cemas. Su Sentian tersenyum sedikit, jangan khawatir, metode ayah mertua menantang surga. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi yang abadi, dia memiliki kekuatan yang abadi, dia pasti akan dapat mengubah situasi. Dan mengusir yang abadi, istana kekaisaran Beladiri tidak akan menurun begitu saja. Tapi kali ini terlalu banyak yang abadi. Sen Sueksue berkata dengan gugup, Sentian, aku harus kembali ke Marsial Imperial Palace untuk membantu ayahku, jika ayahku, sesuatu terjadi pada ayahku. Sueksue, tenanglah, apa yang dapat Anda lakukan di sana dengan kekuatan Anda? Selain mengalihkan perhatian para ahli dari Marsial Imperial Palace dari merawat Anda, Anda tidak memiliki kegunaan lain. Jika Anda pergi, Anda akan mati sia-sia. Su Sentian segera berteriak dengan ekspresi tegas. Seluruh tubuh Sen Sueksue bergetar, tetapi pada akhirnya, matanya redup dan dia menundukkan kepalanya. Kamu benar. Bahkan jika saya pergi, saya hanya akan menimbulkan masalah bagi ayah saya. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak ingin berkultivasi saat itu, jika saya mendengarkan kata-kata ayah saya dan dengan patuh berkultivasi di Istana Kerajaan Beladiri, saya tidak akan menjadi tidak berdaya seperti saya hari ini, dan saya tidak akan membiarkan Liuluo jatuh. Jauh ke dalam sekte jahat tertinggi. Tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Sen Sueksue mengatupkan giginya begitu keras hingga bibirnya hampir pecah. Hati Su Sentian sakit saat melihat ini, dan segera menghiburnya, Sueksue, kamu tidak bisa mengatakan itu, tidak ada yang bisa meramalkan masa depan, tidak ada yang maha kuasa, kamu bisa melakukan apa yang kamu bisa. Jika kamu tidak bisa melakukannya. Itu, mengapa memaksanya? Jangan khawatir, tidak peduli apakah itu Liuluo atau ayah mertua, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, Dewa Surga, mungkinkah kita? Apakah kita akan tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa? Sen Sueksue berkata dengan suara rendah. Su Sentian terkejut, tatapannya mendarat di wajah putih pucat Sen Sueksue, dia melihat rasa sakit dan kesedihan berkedip-kedip di kedalaman matanya, itu adalah kesedihan dan kehilangannya terhadapnya, dia membenci dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, putri dan ayahnya berada di bahaya, namun dia tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka, dia mulai membenci dirinya sendiri. Ini adalah rintangan, dan juga bayangan. Cahaya dingin melintas di mata Su Sentian, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengabaikan situasi ini lagi, jika tidak, itu akan menciptakan bayangan yang tak terhapuskan di hati Sen Sueksue. Sueksue, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, kenapa kita tidak kembali dan melihat? Bagaimana? Su Sentian terbatuk dan segera berkata. Sen Sueksue terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa sikapnya serius, sepertinya dia tidak bercanda. Tuhan, ini, pergilah, bagaimanapun juga, itu ayahmu. Jika sesuatu terjadi, bukankah itu dosa? Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, bukan masalah besar bagi kita untuk kembali dan melihatnya, bukan? Su Sentian tertawa. Mendengar itu, wajah Sen Sueksue yang dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Divine Sky, ini, apakah ini benar-benar pantas? Kecuali kamu tidak mau mencari ayahmu, kecuali kamu tidak peduli dengan hidup dan mati ayahmu. Bagaimana ini mungkin? Sen Sueksue cemas. Haha, aku tahu orang seperti apa Sue Erku, jadi kamu tidak perlu terlalu cemas. Su Sentian tertawa. Melihat itu, wajah Sen Sueksue memerah, dia tidak berani merasa malu lagi, dia berbalik dan menuju ke Marsial Imperial Palace. Hati Sen Sueksue akhirnya tidak seserius sebelumnya, dan Su Sentian menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Istana Kekaisaran Bela Diri, tetapi bahkan jika Sen Wu Huang tidak dapat bertahan dan melarikan diri, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, bukan? Selama Sen Wu Huang aman dan sehat, semuanya tidak akan terlalu buruk. Hanya saja, apa yang terjadi dengan Liu Luo? Dari apa yang dikatakan orang-orang itu, Liu Luo tampaknya telah pergi dengan orang-orang abadi itu. Siapakah orang-orang abadi itu? Teman Liu Luo, mengapa dia ingin membawa Liu Luo pergi? Serangkaian pertanyaan benar-benar mengacaukan pikiran Su Sentian. Dia menyadari bahwa dia menjadi semakin asing dengan putrinya ini. Keduanya sangat cepat, atau mungkin harus dikatakan bahwa kecepatan Sen Sueksue sangat cepat. Dia tampaknya bergegas menuju Istana Kekaisaran Bela Diri tanpa henti, tidak beristirahat sama sekali di sepanjang jalan, dan dalam waktu kurang dari sehari, dia sudah memasuki wilayah Marsial Imperial Palace. Namun, sebelum mereka berdua bahkan bisa mendekati Istana Kekaisaran Bela Diri, mereka melihat beberapa sosok yang tersebar melarikan diri ke arah mereka. Sen Sueksue dan Su Sentian menoleh, dan menyadari bahwa ini semua adalah ahli yang terluka dari Istana Kerajaan Bela Diri, semuanya panik, melihat mereka berdua, mereka bahkan tidak menyapa mereka, dan hanya berlari sekuat tenaga. – Jing Chen, gajah naga, kalian semua, mau kemana, di mana ayahku? Sen Sueksue melompat dan terbang di depan mereka, menghentikan dua ahli dan bertanya dengan keras. – Jadi ini Nona. Saat keduanya yang masih dalam keadaan sok melihat orang yang datang, ekspresi gugup mereka sedikit mengendur. Mereka semua terluka dalam berbagai tingkatan, dan tidak lagi cocok untuk berperang. Wanita bernama Jing Chen berkata dengan suara rendah, – Nona, senang kamu baik-baik saja. Cepat melarikan diri, Istana Kekaisaran Bela Diri, sudah tidak ada lagi. – Apa? – Dengan mengatakan itu, Sen Sueksue dan Su Sentian tercengang. – Istana Kekaisaran Bela Diri, tidak, sudah tidak ada lagi. Mata Sen Sueksue tampak linglung saat dia menatap kosong ke arah Jing Chen. – Kali ini, Kaisar Bela Diri memerintahkan kita untuk mundur. Ada sekelompok orang yang tersisa di istana sebagai pejuang maut untuk menghentikan yang abadi, sementara sisanya melarikan diri ke segala arah. Kekuatan Istana Kekaisaran Bela Diri tidak dapat sepenuhnya dihancurkan. Jika tidak, itu akan benar-benar menghilang ke udara tipis. – Nona, Anda juga harus cepat dan pergi, jangan pergi ke Istana Kekaisaran Bela Diri lagi, atau Anda tidak akan dapat melarikan diri dari tangan orang-orang abadi itu. Long Xiang, yang berada di samping, berkata. – Lalu, bagaimana dengan ayahku? Sen Sueksue bertanya dengan cemas. – Tuan Raja Bela Diri, Tuan, dia. Long Xiang dan Jing Chen memalingkan wajah mereka, mata mereka tertunduk, dan mulut mereka tertutup. – Katakan sesuatu, apa yang terjadi pada ayahku? – Sen Sueksue berteriak di bagian atas paru-parunya, suaranya bergetar. – Melihat Nona muda seperti ini, Long Xiang menghela nafas dengan keras, dan berkata dengan lembut, – Tuan Raja Bela Diri. – Dia, dia memilih untuk tetap tinggal. – Ayah. – Sen Sueksue hampir berteriak dengan sedih, dia sebenarnya akan bergegas menuju Istana Kerajaan Bela Diri. – Tapi saat dia bergerak, dia dihentikan oleh Jing Chen. – Merindukan, jangan gegabuh. – Biarkan aku pergi, saya ingin menyelamatkan ayah saya, biarkan saya pergi. Wajah Sen Sueksue berlinang air mata saat dia berteriak dengan suara serak. – Su Sentian, yang berada di samping, merasa hatinya sakit. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk menarik Sen Sueksue kembali. – Salju, tenang. – Su Sentian menggeram. – Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan Sen Sueksue, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sia-sia. – Bagaimana saya bisa tetap tenang dalam situasi ini? – Jika kamu bergegas sekarang, kamu hanya akan mengejar kematian. – Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu, oke? – Tapi ayahku, ayahku, dia. – Sen Sueksue merasa dia akan pingsan. – Dia ingin melepaskan diri dari pengekangan orang-orang ini, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. – Dia hanya bisa menyaksikan Istana Kekaisaran Bela Diri memenuhi langit dengan asap. – Tuan Mudasu, Nona telah mempercayakan saya kepada Anda. Saya harap Anda dapat memperlakukan Nona dengan baik. Ini adalah tempat yang bermasalah. Lebih baik pergi secepatnya. – Longxiang menangkupkan tinjunya ke arah Su Sentian, kami sementara akan meninggalkan tempat ini, dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang tersebar di Istana Kekaisaran Bela Diri untuk membahas masalah menghidupkan kembali Istana Kerajaan Bela Diri. Tentu saja, kehidupan dan kematian Kaisar Bela Diri saat ini adalah tidak diketahui. Kita masih perlu menunggu kabar, jadi kita akan pergi sekarang. Dengan itu, dia terbang ke kejauhan dengan Jing Chen, tidak lagi mengganggu mereka berdua. Melihat itu, Su Sentian diam-diam menarik nafas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. 913. Meskipun posisi Su Sentian dan Sen Suek Sui di Istana Kekaisaran Bela Diri tidak rendah, kekuatan mereka tidak tinggi. Sekarang Istana Kerajaan Bela Diri berada dalam kekacauan, Longxiang dan Jing Chen tidak akan memuji mereka berdua karena ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat membantu Istana Kerajaan Bela Diri dengan apapun, dan situasi saat ini lebih penting. Setelah Longxiang dan Jing Chen pergi, banyak ahli dari Marsial Imperial Palace terbang keluar. Mata Sen Suek Sui kosong saat dia melihat ke arah Marsial Imperial Palace, ekspresinya sudah tak bernyawa. Dia tidak lagi berjuang untuk pergi ke Istana Kekaisaran Bela Diri untuk menyelamatkan Sen Wu Huang, tetapi malah jatuh kepelukan Su Sentian, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Melihat itu, Su Sentian merasa sangat tidak berdaya. Hari ini benar-benar hari yang rumit bagi Sen Suek Sui. Sui Sui, jangan sedih, surga akan membantumu, ayah mertua akan baik-baik saja. Su Sentian menghibur dengan suara rendah, dia melihat sekeliling, tempat ini masih sangat dekat dengan Istana Kerajaan Bela Diri. Jika para dewa itu mengejar kita, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari bencana ini, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan pikirkan cara. Pergi, Sen Suek Sui bergumam, kemana kita bisa pergi? Dunia ini sangat besar, bagaimana mungkin tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal? Meskipun saya, Su Sentian, bukan semacam ahli tertinggi, setidaknya saya bisa melindungi Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Su Sentian berkata dengan serius. Sen Suek Sui menoleh untuk melihatnya, dan seberkas cahaya akhirnya melintas melewati matanya yang kosong. Mungkin selain Sen Wu Huang, satu-satunya orang yang bisa diandalkan di dunia ini adalah Su Sentian. Menabrak. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara yang jelas namun acuh tak acuh. Kupikir lebih baik jika kalian berdua tidak berbicara omong kosong seperti itu sekarang. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Mendengar itu, Su Sentian dan Sen Suek Sui terkejut, mereka melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian ahli pedang seputih salju terbang dengan cepat. Wanita muda itu sangat cantik, matanya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, rambutnya yang panjang diikat seperti air terjun, kuncir kudanya yang panjang bergoyang tertiup angin, pipinya ditutupi rambut hitam panjang, dia memegang pedang yang ramping dan tajam. Satu sisi, wajahnya yang cantik sedikit merah, napasnya juga agak tergesa-gesa, seolah-olah dia menggunakan terlalu banyak ki. Melihat orang ini, Sen Suek Sui terkejut, adik perempuan, ini kamu. Gadis itu memegang kotak kayu emas dengan erat di tangannya dan buru-buru berteriak, pergi. Paman saat ini berada di harta sihirku. Dia aman dan sehat, jadi anda tidak perlu khawatir. Tinggalkan tempat ini dengan cepat, dewa akan datang. Ah! Sen Suek Sui menatap kosong sejenak, dan kemudian sangat gembira. Ayah belum meninggal, tadi sangat menyenangkan. Dia hampir seketika sadar kembali, dan hati yang hampir mati hidup kembali. Dia segera mengangguk, berbalik, dan terbang bersama Su Sentian. Di sisi lain, Su Sentian mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, di Istana Kekaisaran Beladiri, gadis ini mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Sen Wu Huang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat melakukannya. Untuk dapat menyelamatkan seseorang dari tangan yang abadi, gadis ini. Metode apa yang dia miliki sekarang? Su Sentian ingin mengatakan sesuatu, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengatakannya. Mereka bertiga berlari melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi beberapa gunung. Kemana? Seru Sen Suek Sui. Tentu saja ke dunia Beladiri tertinggi. Su Sentian berkata dengan suara yang dalam, dunia Beladiri tertinggi adalah pusat alam surga segudang, terhubung ke segala arah, dan ada banyak orang yang mampu. Meskipun yang abadi kuat, tidak mudah menemukan kita di tempat yang begitu rumit. Itu benar. Gadis muda itu menganggupkan kepalanya, kalau begitu mari kita pergi ke dunia Beladiri tertinggi terlebih dahulu, dan minta paman untuk memutuskan. Baiklah. Titik. Titik. Di sisi Su Yun, setelah membawa jiwa leluhur pedang keluar dari Munca Sing Domain, dia segera bergegas menuju dataran suci Beladiri tertinggi, berusaha untuk menggabungkan untayan jiwa ini dengan yang ada di alam Wan Hua sesegera mungkin. Dengan cara ini, dengan dua jiwa sebagai satu, kekuatan leluhur pedang akan pulih sedikit, dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan menjadi lebih kuat. Setelah memasuki dataran suci dan memberi hormat kepada Master Subhuti untuk sementara waktu, Su Yun menuju alam Wan Hua tanpa henti. Waktu sangat penting, dan dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal lain. Namun, begitu dia tiba di pintu masuk alam Wan Hua, pintu yang disegel menghentikannya di jalurnya. Tidak ada penjaga di pintu masuk, tetapi Su Yun percaya bahwa orang-orang di dalam pasti tahu bahwa dia saat ini berada di pintu masuk, dan siapa yang tahu berapa pasang mata yang menatapnya dari bayang-bayang. Saya adalah murid dari Master Subhuti, Su Yun, dan juga teman dari Rilem Lord Anda. Tolong sampaikan pesannya, cepat buka pintunya, ada hal penting yang harus saya lakukan. teriak Su Yun ke arah gerbang alam Wan Hua. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah Raja Iblis, kalau-kalau dia menakuti orang-orang yang menjaga gerbang. Benar saja, setelah beberapa saat, sebuah suara keluar dari gerbang alam Wan Hua. Apakah Anda memiliki kenang-kenangan? Aku memiliki barang Rilem Lord sebagai bukti. Su Yun mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan oleh Wan Hua Rilem Lord kepadanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di depan pintu. Sesaat kemudian, terdengar suara lagi, mohon tunggu sebentar. Setelah sekitar setengah dupa waktu. Guca-guca-guca. Suara teredam terdengar, dan pintu kuno yang ditutupi tanaman merambat perlahan terbuka. Sedikit lampu hijau bocor dari dalam, dan angin segar berhembus. Itu menyegarkan dan menyegarkan. Su Yun tidak bisa membantu tetapi menarik napas lagi. Di masa lalu, napasnya bercampur dengan Ki yang sangat dalam dan bau darah Ki. Sekarang dia bisa mencium nafas yang begitu segar, itu benar-benar langka. Dia melihat ke arah pintu dan masuk. Alam Wan Hua. Rumputan subur, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga harum. Langit biru berwarna hijau, dan seratus bunga bermekaran. Tempat ini bahkan lebih indah dari saat Su Yun pergi. Tampaknya setelah pertempuran terakhir, Wan Hua Rilem Lord benar-benar membangun kembali Wan Hua Rilem dengan serius. Namun, yang paling mengejutkan Su Yun adalah bahwa di balik gerbang alam Wan Hua berdiri seluruh pasukan. Seluruh pasukan. Su Yun menatap kosong ke pemandangan itu, dan tiba-tiba merasa itu sangat familiar. Bukankah alam iblis sejati itu sama? Dia telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk menjaga pintu masuk ke antarmuka. Ada banyak tentara lapis bajarotan di mana-mana, dan ada juga burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kultivasi mereka semua berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, dan semua orang tampaknya waspada terhadap sesuatu. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya dari segala arah, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jadi Tuan Su Yun, kami tidak tahu bahwa Tuan telah datang, jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan kami. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hijau memimpin beberapa tentara dan berjalan dengan cepat, menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan berkata, Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Su Yun berkata dengan santai, tatapannya masih menyapu ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya, Aku masih tidak tahu, apa yang terjadi di sekitarku. Ini. Jenderal itu sedikit tergagap, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, masalah ini menyangkut situasi militer, jenderal ini tidak berani mengungkapkannya begitu saja. Jika guru ingin mengetahui keseluruhan cerita, saya takut kamu masih harus bertanya kepada Lord Realm Lord. Oh, di mana Realm Lord sekarang? Di Realm Tree, jenderal ini telah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Baiklah, aku akan pergi ke Realm Tree sekarang. Su Yun mengangguk, dengan lompatan, dia terbang ke langit, dan dengan suara, So, dia terbang kekejauhan dan menghilang, menyebabkan semua jenderal dan prajurit tercengang. Jika Sekte Iblis Sejati menutup Alam Iblis Sejati untuk mencegah Sekte Pencarian Abadi membalas dendam untuk Sekte Tertinggi, lalu bagaimana dengan Alam Wan Hua? Mungkinkah Alam Wan Hua juga menyinggung kekuatan luar biasa? Tetapi orang-orang di Alam Wan Hua santai, dan Master Realm tampaknya bukan orang yang akan menimbulkan masalah, jadi siapa yang bisa dia sakiti? Membawa kecurigaan ini, Su Yun tidak berhenti dan tiba di Realm Tree. Dalam kesan Su Yun, Wan Hua Realm Lord selalu menjadi gadis aneh yang tidak tersenyum. Dia sepertinya tidak tahu ekspresi apa itu, dan tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia selalu tenang dan terkumpul. Dia tidak tahu rasa takut atau senang, tapi sepertinya dia tahu apa itu kemarahan. Mungkin dia tidak pandai mengekspresikan dirinya, tapi Su Yun masih memiliki kesan mendalam padanya. Ketika mereka tiba di pintu masuk Realm Tree, Realm Master sudah menunggu di sana, bersama Perdana Menteri dan banyak menteri lainnya. Su Yun, lama tidak bertemu. Suara merdu Realm Master melayang. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Su Yun mendarat di tanah dan tersenyum. Master Realm hanya menganggup, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, ada sesuatu yang harus saya lakukan, saya tidak akan tinggal di Alam Wan Hua terlalu lama, Realm Master dapat yakin. Su Yun melihat kekhawatiran yang sangat tidak jelas dari Realm Master, dan berkata dengan tenang. Terakhir kali Alam Wan Hua berada dalam kekacauan, itu semua karena dia. Ketika Su Yun datang ke Alam Wan Hua, dia telah membalikan seluruh tempat, dan semua menteri Realm Tree secara tidak sadar takut padanya. Kamu terlalu sopan, aku sama sekali tidak bermaksud menyalahkanmu. Master Realm menggelengkan kepalanya, dan berkata, lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini terkait dengan leluhur pedang. Su Yun berkata dengan lembut. Nenek moyang pedang, saya mengerti. Realm Master berkata dengan acuh tak acuh, ikuti saya, saya akan membawa Anda menemuinya. Terima kasih. Su Yun tertawa. Master Realm menoleh dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Perdana Menteri Rong. Dia kemudian berbalik dan membawa Su Yun ke Realm Tree sendirian. Di arah barat daya pohon dunia, ada pegunungan dengan bebatuan bergerigi, dan di tengah pegunungan, ada danau di gunung. Danau ini disihir oleh Realm Lord, dan dari luar, danau itu tampak seperti gunung, tetapi begitu seseorang masuk, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda, pemandangan surga di bumi. Ini adalah tempat di mana Master Realm menempatkan leluhur pedang. Ketika mereka berdua memasuki danau, Nenek moyang pedang berambut putih sudah berdiri di tepi danau, memandangi mereka berdua. Su Yun, saat kamu memasuki alam Wan Hua, aku merasakan auramu. He he, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar menemukan seutas jiwaku begitu cepat. Aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Nenek moyang pedang tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya mengungkapkan sedikit gerakan. Itu sangat tidak jelas, dan Su Yun tidak menyadarinya. Nenek moyang pedang mengerti keputusan seperti apa yang akan diambil jiwanya ketika dia menghadapi bahaya, jadi dia tidak bisa membayangkan berapa banyak kesulitan dan kesengsaraan yang dialami Su Yun di sepanjang jalan. Ini seharusnya bukan sesuatu yang ingin dia lakukan, tetapi dia berkewajiban untuk melakukannya. 914. Perpaduan jiwa diselesaikan oleh leluhur pedang saja, Su Yun dan Rilem Master secara sadar mundur dari danau. Su Yun menunggu di ruang kosong di luar gunung, tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa Rilem Master juga tidak pergi, dan menunggu di luar bersamanya. Su Yun duduk bersila di tanah, menutup matanya dan bermeditasi, sementara dia berdiri diam di samping, diam-diam memperhatikan Su Yun. Sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku. Su Yun merasa tidak nyaman ditatap oleh Rilem Master, dan mau tak mau bertanya. Tidak perlu Rilem Master menunggu di sini, dia mengerti Su Yun dan leluhur pedang. Kekuatanmu telah meningkat pesat lagi. Master Rilem menatapnya dengan matanya yang cerah dan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya itu yang ingin kau katakan padaku. Apa yang kamu ingin aku katakan? Eh, ini, Su Yun menggaruk kepalanya, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan pada gadis itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, ketika saya memasuki Alam Wan Hua, saya melihat pasukan didirikan di pintu masuk dari kerajaan. Apakah Alam Wan Hua waspada terhadap sesuatu? Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, Rilem Master terdiam. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk menjaga dari musuh yang tidak dikenal. Su Yun terkejut, siapa? Aku sudah mengatakan bahwa itu adalah musuh yang tidak diketahui, bagaimana aku bisa tahu siapa itu? Petik 2 Petik 2 Su Yun sedikit terdiam, dan berkata, lalu bagaimana kamu tahu seseorang akan menyerang? Ini hukumnya. Master Rilem berbalik, dengan punggung menghadap Su Yun, dia mengangkat langkah lotusnya dan perlahan mondar mandir. Kedamaian alam segudang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan semua makhluk hidup adalah sama. Dunia telah terpecah untuk waktu yang lama, dan semua makhluk hidup telah terbagi untuk waktu yang lama, dan semua makhluk hidup telah terbagi untuk waktu yang lama, dan semua makhluk hidup telah terbagi untuk waktu yang lama, dan semua makhluk hidup telah terbagi untuk waktu yang lama. Uh, logika macam apa itu? Selanjutnya, bagaimana Anda tahu bahwa miryad Rilems berada di puncaknya? Master Rilem berbalik, dan menatap Su Yun dengan sepasang mata musim gugur yang sepertinya bisa berbicara. Setelah beberapa lama, dia berkata, Su Yun, saya dapat memperkirakan bahwa Anda dapat menyelesaikan krisis wanhua saya Rilem, jadi bagaimana saya tidak memprediksi ini? Selain itu, ada berita yang lebih besar lagi yang meramalkan krisis yang akan datang. Berita apa? Penghancuran sekte tertinggi. Master Rilem berkata dengan lembut. Mendengar itu, hati Su Yun melonjak. Memang, setelah sekte tertinggi dihancurkan, itu berdampak besar pada miriat Rilems, tetapi dari sudut pandang Su Yun, ada efek baik dan buruk. Setelah jatuhnya sekte tertinggi, kekuatan ambisius di miriat Rilems pasti akan bangkit dengan berani dan berjuang untuk sumber daya yang pernah dikendalikan oleh sekte tertinggi, dengan gila-gilaan mengembangkan diri, memperkuat diri, dan kemudian merebut dan menelan kekuatan lain. Meskipun sekte tertinggi menjijikkan, selama bertahun-tahun, sekte tertinggi selalu menggunakan pencegahannya untuk menahan kekuatan dari berbagai dunia, menyebabkan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Jika sekte tertinggi dikatakan telah melemparkan 10.000 dunia ke dalam kekacauan, tetapi dalam arti tertentu, itu masih melindungi 10.000 dunia. Meskipun sekte yang lebih besar tidak ada di sini, itu tidak berarti apa-apa. Biarkan miriat Rilems berada dalam kekacauan, kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Rilemler berkata dengan tenang. Hmm. Kali ini, bukan hanya orang-orang dari seluruh alam semesta yang akan berpartisipasi. Mungkinkah, ada keberadaan lain yang terlibat? Siapa ini? Su Yun bingung. Selain miriat Rilems, siapa lagi yang ada? Semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Rilem Master. Meskipun kekuatan Rilem Master seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan Su Yun saat ini, Su Yun tidak berani meremehkan metodenya. Seberapa kuat pihak lain? Setelah lama terdiam, Su Yun bertanya lagi. Aku tidak tahu. Master Rilem menggelengkan kepalanya. Su Yun mengerutkan kening, lawan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia sendirian, dia tidak takut dengan kekacauan yang akan datang, tetapi dia memiliki orang-orang yang harus dilindungi. Hukian Mei, Su Kinger, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi. Mereka, jika itu benar-benar terjadi, dunia bela diri tertinggi tidak akan selamat. Sepertinya aku perlu membuat beberapa persiapan juga. Su Yun berpikir. Menabrak. Pada saat ini, di tengah pegunungan, niat pedang tajam melayang ke langit. Itu berlangsung selama lima hingga enam napas waktu sebelum pulih. Melihat itu, Su Yun segera mengikuti dari dekat. Di sisi lain, Rilem Master sangat aneh. Dia masih berdiri di tempat asalnya dan tidak mengikutinya ke dalam danau. Su Yun terbang dan mendarat di sisi danau. Tria berambut putih yang sedang duduk bersila di tepi danau membuka mata pedangnya dan berdiri. Tuan leluhur, bagaimana perasaanmu? Su Yun segera berjalan mendekat. Saya baik-baik saja. Nenek moyang pedang mengungkapkan senyum puas. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Lalu tertawa, di masa lalu, tiga jiwa dan tujuh jiwaku semuanya tersebar. Belum lagi kultifasiku berantakan, bahkan emosiku sangat monoton. Sekarang dua jiwa telah menyatu menjadi satu. Saya telah menemukan sedikit perasaan dari sebelumnya. Perasaan ini terlalu indah, membuat orang merindukannya. Haha. Nenek moyang pedang tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang baik. Itu bagus. Su Yun menghela nafas lega. Terima kasih, Su Yun. Leluhur pedang, jangan katakan kata-kata seperti itu. Karena aku adalah anggota dari sekte pedang, sudah sepantasnya aku melakukan sesuatu untuk sekte pedang. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang akan membalas kebaikan, tetapi kadang-kadang, kamu harus melakukan hal-hal sesuai kemampuanmu. Kamu adalah bibit yang baik, jangan merusak dirimu sendiri karena temperamenmu. Nenek moyang pedang berkata setelah ragu sejenak. Dia bisa melihat melalui orang-orang dan tahu bahwa Su Yun adalah orang yang berkarakter. Orang seperti ini benar dan akan membalas dendam, tetapi di dunia yang kejam ini, dia mungkin tidak bisa makan dengan baik. Su Yun tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Dia telah menjalani dua kehidupan, jadi dia secara alami mengerti apa arti leluhur pedang. Tuhan leluhur, meskipun ada dua jiwa, itu pasti tidak cukup. Anda harus terus beristirahat di sini untuk saat ini. Di masa depan, saya akan menemukan jiwa lain dan Anda dapat menyatu dengannya. Tidak dibutuhkan. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya dan berdiri, sekarang aku telah menyatu dengan jiwa, kekuatanku telah pulih sedikit, dan aku sudah dapat menemukan jiwa lain sendiri. Su Yun, aku akan melakukan sisanya sendiri. Tapi jika kamu meninggalkan alam wanhua dan ditemukan oleh musuhmu, bagaimana kamu harus menghadapi mereka? Saya sudah bisa menyembunyikan aura saya sendiri, bagaimana saya bisa dengan mudah ditemukan oleh orang lain? Nenek moyang pedang tertawa, dengan perpaduan dua jiwa, kekuatanku sudah seperlima dari sebelumnya. Dengan seperlima ini, aku khawatir bahkan saat ini kamu mungkin tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Saya, jadi, saya bisa pergi sendiri. Mendengar itu, Su Yun sedikit terkejut. Hanya dengan menyatu dengan jiwa, bisakah dia mengalahkannya? Dia saat ini adalah seorang peta paroh, untuk nenek moyang pedang mengatakan itu, bukankah itu berarti bahwa dia juga memiliki kekuatan dari seorang peta paroh? Lalu metode apa yang akan dia miliki di puncaknya? Dengan desakan leluhur pedang, Su Yun tidak bisa membantahnya. Setelah berpikir sebentar, dia hanya bisa setuju. Kapan tuan leluhur bersiap untuk pergi? Su Yun bertanya. Setelah istirahat sebentar, kami akan segera mengambil tindakan. Tidak ada waktu untuk kalah. Nenek moyang pedang berkata dengan serius. Langsung pergi. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Ini adalah alam Wan Hua, bukan tempatku. Jika saya tinggal di sini, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah ke alam Wan Hua, meskipun Master Realm tidak mengatakannya, tetapi saya tahu bahwa dia masih ingin saya pergi. Sekarang setelah Anda memberi saya jiwa, itu adalah kesempatan. Jika saya tidak pergi sekarang, kapan saya akan pergi? Su Yun, kamu juga harus berhati-hati sesegera mungkin, dan mencoba yang terbaik untuk menemukan dunia kecil untuk bersembunyi, untuk menghindari pusat perhatian. Kata leluhur pedang. Alam surga segudang sedang berubah. Perubahan macam apa itu? Siapa yang datang? Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Su Yun merasa pikirannya berantakan. Tidak ada yang bisa memprediksinya, dan saya juga tidak tahu. Su Yun, aku akan pergi sekarang. Ketika saya menemukan semua jiwa saya lagi, saya pasti akan kembali. Nenek moyang pedang mengungkapkan senyum pahit, meskipun kamu adalah penerusku, aku tidak bisa memberimu apapun sekarang. Kapan Tuan Leluhur menjadi begitu sopan? Su Yun menggelengkan kepalanya, Tuan Leluhur telah mengajari saya banyak hal, dan bahkan telah memberikan seni pedang tanpa batas kepada saya, dan kali ini, pedang bintang bahkan lebih. Kamu baru saja melihat pedang bintang, jadi kamu tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Di masa depan, kamu perlu belajar lebih banyak dan berkultifasi lebih keras. Masa depanmu tidak terbatas. Nenek moyang pedang sepertinya merasa bahwa dia telah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Su Yun, berbalik, melompat, dan terbang ke langit, bolak-balik ke kejauhan. Lord Rilem Master, tolong buka pintunya. Yang rendahan ini akan pergi. Suara Leluhur pedang datang dari langit. Rilem Master yang sedang menunggu di luar gunung mendengar dan mengangguk, segera mengirimkan sinyal. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menemukan jejak Leluhur pedang. Su Yun berdiri dengan tenang di tepi danau, melihat pemandangan di kejauhan, kilau aneh melintas di matanya. Ketika dia melihat Leluhur pedang lagi, mungkin, dia sudah memulihkan keagungannya yang dulu. Pada saat itu, dia pasti bisa mengetahui seperti apa kekuatannya yang sebenarnya, dan kekuatan sebenarnya dari seni pedang tanpa batas pasti akan muncul di dunia ini. Memikirkannya, hati Su Yun entah kenapa dipenuhi dengan antisipasi. Fiuh! Dia menghela nafas lega. Sekarang Leluhur pedang telah pergi, masalah di sini dapat dianggap telah berakhir. Saat ini, yang terbaik adalah segera kembali ke kerajaan Ziyue dan melihat bagaimana keadaan janda permaisuri Liu. Memikirkannya, Su Yun berbalik dan bersiap untuk meninggalkan pegunungan. Su Yun, kamu pergi. Master Rilem terbang ke langit dan berdiri di depan Su Yun. Sudah waktunya, Nenek Moyang Pedang telah pergi. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Su Yun tertawa, Kali ini, saya masih harus berterima kasih kepada Rilem Master atas bantuan Anda. Jika bukan karena Rilem Master, Leluhur pedang tidak akan dapat pulih begitu cepat. Ketika Master Rilem mendengar ini, dia menunduk dan melihat ke pegunungan megah di bawah. Dia dengan lembut berkata, Terima kasih banyak. Beberapa hal, bisakah satu kata terima kasih membuatnya seimbang? Berbuat salah. Su Yun terkejut. Su Yun, kamu bisa pergi sekarang. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Alam, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Su Yun merasa itu agak aneh. Sama saja apakah aku mengatakannya atau tidak. Daripada itu, sebaiknya aku tidak membuang buang nafas. Master Rilem menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yun, kamu harus segera pergi, dan urus masalahmu. Master Rilem sangat terkejut sehingga dia tidak berbicara lagi, menyebabkan Su Yun menjadi bingung. Karena dia sudah mengatakan itu, Su Yun tidak membuang waktu lagi, dan segera berbalik untuk pergi. Rilem Master melihat sosoknya yang pergi, bibir merah mudanya bergerak sedikit, seolah dia mengatakan sesuatu. Saya harap ketika saatnya tiba, jangan mengecewakan Alam Wan Hua. 915 Dengan kembalinya jiwa leluhur pedang, Su Yun sedikit rileks. Sekarang, hanya Kinger dan Immortal Seeking Sek yang tersisa. Setelah menyelesaikan dua hal ini, beban akan berkurang lebih dari setengahnya. Akan menyenangkan meluangkan waktu untuk memunjungi orang tua dan saudara perempuannya di Istana Kerajaan Beladiri. Namun, Su Yun masih sedikit khawatir dengan kata-kata dari Master Rilem dan leluhur pedang. Gejolak yang akan datang, bahkan leluhur pedang sangat serius, itu mungkin bukan masalah kecil. Wajah Su Yun membeku, dan pada akhirnya, dia menghela nafas beberapa kali, lupakan saja, lupakan saja, mari kita tangani saja, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Setelah meninggalkan Alam Wan Hua, Su Yun pergi ke tempat Master Subhuti lagi. Tentu saja, dia tidak lupa memberitahu tuannya tentang kewaspadaan leluhur pedang dan rilem master, berharap tuannya akan memperhatikannya dan waspada. Tanpa diduga, ketika tuannya mendengar ini, dia tersenyum ringan dan tidak mengambil hati. Su Yun berpikir bahwa tuannya tidak mempercayainya, tetapi ketika dia bertanya, dia menemukan bahwa tuannya sudah mengetahuinya, tetapi ini adalah kehendak surga, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai itu tiba, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk mengubahnya. Setelah mengetahuinya, dia panik, tetapi tidak ada gunanya. Mentalitas tuannya membuatnya merasa sedikit malu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, dia meninggalkan dataran suci bela diri tertinggi dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Dia telah membuang banyak waktu di Munca Sing Domain, jadi dia takut janda permaisuri Liu telah bertemu dengan orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion. Agaknya, harus ada berita dari Heaven Knocking Pavilion. Bei Yang cukup jauh dari dataran suci bela diri tertinggi. Waktu sangat penting, jadi dia tidak punya waktu untuk pergi ke Bei Yang. Dengan kultifasi Su Yun saat ini, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk bergegas ke pulau abadi. Dia akan tiba sekitar setengah hari. Su Yun terbang di udara dan menabrak banyak spirit cultifator yang sedang bergegas menuju jalan mereka. Mata dan telinganya mencengangkan, dan dia menyadari bahwa orang-orang di jalan semua berbicara tentang istana kerajaan bela diri. Dia samar-samar bisa mendengar mereka, dan tidak tahu apa yang terjadi pada istana kerajaan bela diri. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi karena semakin banyak orang membicarakannya, Su Yun menjadi gugup. Dia segera menghentikan penggarap roh dan bertanya, Rekan Pembudidaya, saya mendengar Anda mengatakan bahwa istana kekaisaran bela diri tampaknya telah diserang oleh orang lain. Bolehkah saya bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Dua penggarap roh yang terbang di udara dan berbicara saat mereka terbang dikejutkan oleh Su Yun yang tiba-tiba bergegas mendekat. Merasakan bahwa Su Yun tidak memiliki niat buruk, keduanya menjadi tenang. Apakah kamu tidak tahu bahwa Marsial Imperial Hall telah dihancurkan? Salah satu penggarap roh, yang mengenakan jubah coklat dan memiliki potongan rambut, menatap Su Yun dan berkata, Hancur! Wajah Su Yun memucat, bagaimana mungkin? Kekuatan apa yang dimiliki Balai Kerajaan Beladiri? Itu adalah kekuatan yang bisa melawan Sekte Iblis Sejati, bagaimana bisa dihancurkan begitu saja? Di mana Anda mendengar rumor itu? Isu Rumor apa? Ini adalah kebenaran, di seluruh dunia bela diri tertinggi, siapa yang tidak tahu, Istana Kekaisaran Beladiri langsung diratakan dengan tanah, bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Saya katakan, Bocah nakal, terserah Anda untuk percaya atau tidak, kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Pergi, pergi. Pria berpotongan rambut pendek itu mulai tidak sabar. Dia berteriak dua kali dan hendak pergi. Jangan pergi. Su Yun berteriak, dia langsung mengulurkan tangannya ke arah pria itu dan dengan paksa meraihnya. Orang itu terkejut dan ingin melawan, tetapi menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak energi dan kekuatan yang dia gunakan. Dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan orang ini. Kamu, kamu bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Keduanya sudah memusuhi Su Yun. Su Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang dan melambaikannya ke gunung di bawah. Ledakan. Retakan besar segera muncul di tengah gunung, dan seluruh pegunungan terbelah menjadi dua. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pria di depan mereka bukanlah keberadaan yang sederhana. Tuhan, perintah apa lagi yang Anda miliki? Tolong bicara terus terang, yang rendah ini akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Pria berdengung itu berkata dengan lidahnya yang meringkuk. Itu bukan sesuatu yang akan mempersulitmu. Su Yun berkata, kamu hanya perlu memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang Marsial Imperial Hall. Aku, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan semuanya. Pria itu buru-buru berkata, Istana Kekaisaran Beladiri diserang oleh sejumlah besar makhluk abadi beberapa hari yang lalu, dan penguasa Istana Kekaisaran Beladiri, Shen Wu Huang, bukan tandingan yang abadi. Dia telah melarikan diri, The Marsial Istana Kekaisaran dihancurkan, dan orang-orang di Istana melarikan diri ke segala arah. Mustahil. Semakin banyak Su Yun mendengar, semakin dia terkejut, dan semakin hatinya bergetar. Dia menatap kosong ke pria itu, dan bertanya dengan cemas setelah beberapa saat, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada putri dan cucu perempuan Shen Wu Huang? Saya tidak yakin tentang itu, tetapi karena Shen Wu Huang telah melarikan diri, kemungkinan besar mereka juga telah melarikan diri, bukan? Siapa yang menyerang Marsial Imperial Hall? Su Yun meraung dengan mata merah. Melihat ekspresi ganas Su Yun, mereka berdua terkejut, napas mereka terengah-engah, dan mereka sangat ketakutan. Saya tidak yakin, tuanku, saya hanya seorang kultifator nakal, bagaimana saya bisa mengetahui begitu banyak hal? Biarkan saya pergi, tuanku, hanya itu yang saya tahu. Itu benar, tuanku, kami telah memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya khawatir Anda harus bertanya kepada orang lain. Keduanya berkata dengan suara gemetar. Mendengar mereka berdua mengatakan ini, pikiran Su Yun yang rumit dengan paksa menjadi tenang. Dia melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Mereka berdua saling memandang dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana bisa Marsial Imperial Hall dihancurkan entah dari mana? Pikiran Su Yun kacau balau. Sesuatu telah terjadi pada Marsial Imperial Hall, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya, atau bagaimana keadaan saudara perempuannya. Dia cemas dan berharap bisa segera bergegas ke Marsial Imperial Hall. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari Marsial Imperial Hall, bahkan jika dia pergi sekarang, itu tidak akan berguna. Untungnya, Shen Wu Huang telah melarikan diri. Jika dia melarikan diri, orang tuanya mungkin juga akan melarikan diri. Bahkan jika Shen Wu Huang bukan tandingan yang abadi, dia setidaknya bisa melarikan diri dengan nyawanya. Selain itu, Shen Wu Huang menghargai hubungan dan kebenaran, jadi tidak mungkin baginya untuk meninggalkan keluarganya. Jika dia ingin mengetahui keselamatan orang tuanya, dia harus menemukannya sekarang. Su Yun menghela nafas lega, ekspresinya rumit dan serius. Kemana Shen Wu Huang melarikan diri? Miriat Heaven's Realm begitu besar. Mencari seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tiba-tiba, Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan harta ajaib dari cincin penyimpanannya. Wen Tian Bao Ling. Dia dengan tidak sabar mengaktifkan Bao Ling, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega. Meskipun Bao Ling tidak memberitahunya lokasi pasti Su Shen Tian dan Shen Sue Sue, itu berarti mereka berdua masih hidup. Batu besar di hatinya akhirnya terangkat. Selama orang tuanya aman dan sehat, situasinya tidak akan terlalu buruk. Penghancuran tiba-tiba dari Marsial Imperial Hall mungkin merupakan pertanda. Su Yun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia segera meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Pulau Abadi Bulan Ungu. Tidak lama kemudian, dia memasuki Pulau Abadi. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di Istana Kekaisaran Pulau Abadi. Di dalam kamar tidur, janda permaisuri Liu berdiri di depan ranjang emas. Seorang pria parubaya sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya tertutup, dan seluruh tubuhnya berkeringat deras. Empat penggarap roh berdiri di sekitar tempat tidur, dan di bawah tempat tidur ada formasi besar. Mereka berempat berdiri di empat arah formasi yang berbeda, dengan mata tertutup, mereka menundukkan kepala dan bernyanyi. Energi yang melonjak-melonjak ke arah dada pria parubaya di tempat tidur seperti air laut. Janda permaisuri Liu memandangi orang di tempat tidur. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi jejak kesedihan melintas di matanya. Janda permaisuri Liu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari belakangnya. Saraf janda permaisuri Liu menegang, dia segera berbalik, hanya untuk menyadari bahwa Su Yun tanpa sadar berdiri di belakangnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa pihak lain dekat dengannya. Apa tingkat kultivasi orang ini? Janda permaisuri Liu menarik nafas dalam-dalam, dia berpikir, menenangkan dirinya, dan berkata, Jadi, Tuan. Pelayan dan pelayan di sekitarnya semuanya terkejut. Janda permaisuri Liu menghentikan mereka tepat waktu dan menyuruh mereka pergi. Setelah mereka pergi, Su Yun berkata, Apakah orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion ada di sini? Kita sudah bertemu, dan aku sudah melakukan apa yang kamu inginkan. Janda permaisuri Liu berkata dengan suara rendah. Bagaimana sikap Heaven Knocking Pavilion? The Heaven Knocking Pavilion telah memutuskan untuk mengirim orang ke Immortal Seeking Sek untuk meminta penjelasan. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, yang lama ini juga tidak tahu. Kata janda permaisuri Liu. Oh, hanya meminta penjelasan. Mendengar itu, Su Yun tidak bisa tidak kecewa. Dia berpikir bahwa orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion akan membawa orang-orang untuk menimbulkan masalah di Immortal Seeking Sek, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion akan sangat pengecut. Sekte pencarian abadi adalah sekte setengah abadi, dan mereka adalah sekte abadi yang asli, jadi mengapa mereka takut pada sekte pencarian abadi? Su Yun merasa bosan, diam-diam dia menghela nafas, melirik orang di tempat tidur, dan bertanya, siapa orang ini? Janda permaisuri Liu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Raja Kerajaan Si Yue, anakku. Apakah begitu? Su Yun mengungkapkan pandangan pengertian, dia melihat orang di tempat tidur, lalu berbalik dan berjalan keluar. Janda permaisuri Liu memperhatikannya pergi. Setelah keluar dari istana, Su Yun terbang ke sudut kosong dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa sosok merah darah diam-diam muncul di depannya. Orang-orang ini adalah pengawal setan darah. Mereka berlutut dengan satu lutut dengan kepala menunduk. Ekspresi mereka sangat saleh, tidak berani membuat rasa tidak hormat sedikitpun. Apakah yang dikatakan janda permaisuri Liu konsisten dengan penyelidikanmu? Su Yun bertanya dengan suara berat. Melapor kepada Lord Devil Lord, memang begitu. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion dan janda permaisuri Liu sedang mendiskusikan masalah ini di aula utama. Setelah diskusi selesai, orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion segera pergi. Penjaga setan darah menjawab. Sepertinya Heaven Knocking Pavilion tidak peduli dengan kehidupan para makhluk abadi ini. Kata Su Yun. Menurut pendapat bawahan ini, bahkan jika Heaven Knocking Pavilion benar-benar membawa orang ke sekte pencarian abadi, saya khawatir kedua sekte tersebut tidak akan dapat menyebabkan keributan, karena sekte pencarian abadi saat ini sedang bersiap untuk berurusan dengan kami. Alam Iblis sejati, mereka hanya akan mencoba yang terbaik untuk menghindari permusuhan dengan Heaven Knocking Pavilion. Penjaga setan darah berkata. Su Yun mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Jika kedua sekte ini tidak dapat menyebabkan keributan, maka sekte Iblis sejati masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini bukan yang diinginkan Su Yun. Dia menggosok dagunya dan perlahan berpikir. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Jangan lupa! Terima kasih.